Beberapa waktu lalu setelah sempat viral kisah Rahmat Hidayat penyerang disabilitas yang memiliki pemimpin-pemimpin desain beragam busana perempuan, video ini pertama kali diposting oleh Henki Kurniawan yang merupakan wakil bupati Bandung Barat itu mengatakan bahwa Rahmat Hidayat memiliki kacita menjadi desainer terkenal seperti Iwan, Ana Avanti, dan Ali Asmara. Dan akhirnya Ana Avanti menyempatkan mendatangi kediaman Rahmat di Siangkarta, Bandung Barat, dan sengaja mengubah jadwal pekerjaannya untuk menemui Rahmat Hidayat. Dirinya rela melintasi pematang sawah yang berlumpur lantaran hujan. Melalui akun Instagramnya, Ana Avanti membagikan kisahnya mengenal sosok yang inspiratif tersebut. Dalam kunjungannya tersebut, Ana Avanti sempatkan mengobrol dari hati ke hati, memberi pelukan, dan semangat untuk Rahmat Hidayat. Ia bahkan menemani Rahmat Hidayat menggambar di rumah. Lihat orang lain itu jangan pernah merasa borok. Apa yang kamu punya, aku nggak punya. Kamu tahu nggak kalau Bunda nggak bisa gambar? Tahu nggak? Nggak bisa gambar. Saya kayak mimpi gitu bisa ketemu sama Bunda. Apalagi Bunda langsung ke rumah saya. Ana Avanti juga memberikan banyak semangat kepada Rahmat Hidayat agar terus mengejar cita-citanya meski dalam keterbatasan fisik. Selamat menikmati. Selamat menikmati.